Saya siang hari ini akan menyampaikan mengenai modal bisnis, infrastruktur, dan juga permodalan bank digital. Use case-nya, saya tidak akan bicara secara total digital bank, jadi saya akan bicara dari sisi use case-nya BNC dari diri kami sendiri. Seperti yang tadi disampaikan Pak Afton, memang dalam hal ini, 2020 itu menjadi momen yang mengubah, kalau bisa dibilang, bukan hanya banking sih sebetulnya, mengubah wajah dunia gitu ya. Tadi juga sudah sempat dipaparkan oleh Pak Imansyah, Pak Mirza juga sempat menyampaikan, Pak Karim juga sudah lebih jauh lagi memaparkan bahwa, yes, the world is change. Nah, oleh karena itu, kami mau share di siang hari ini, journey kami, perjalanan kami, dan apa sih yang kami plan, kami rencanakan untuk kami bawa di Indonesia. So, mungkin saya bisa bilang nggak kenal maka nggak sayang. Mungkin seluruh partisipan dan juga market sudah cukup mengenal jago, izinkan saya di siang hari ini untuk membagi juga mengenai, siapa sih BNC? Mungkin kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi, saya bawa perjalanan kita itu dimulai dari 1989. Kami berdiri dengan nama Bang Yuda Bakti. Di tahun 2015, kami listed di stock exchange. Pada saat itu, kami lebih dikenal sebagai bank pensiunan militer. Dan di tahun 2019, ini menjadi titik balik, kalau bisa dibilang Bang Yuda Bakti, di mana Aku Laku Group itu meng-acquire. Dalam hal ini bersinergi. Dalam hal ini, Aku Laku, mungkin saya kasih gambaran dikit, Aku Laku Group di sini juga adalah sebuah grup perusahaan di mana bergerak di fintech. Jadi, kita bicara e-commerce juga, ada multi finance juga di sana, dan juga insurance brokerage. Nah, kami adalah salah satu bagian dari grupnya yang bergerak di bidang perbankan. 2019, awal pertama Aku Laku masuk, dan juga lebih jauh lagi, perjalanan digitalisasinya itu baru terlihat di tahun 2020, di mana pada saat pandemi masuk, pandemi COVID melanda Indonesia. Nah, sebetulnya itu saya setuju dengan poin Pak Imansyah dan juga Pak Karim sebelumnya, di mana pandemi ini menjadi moment of acceleration, jadi percepatan dalam hal ini. Percepatan dalam hal apa? Jadi, pada saat tahun 2019, bisa dibilang pada saat Aku Laku mengakuisisi Bang Yuda Bakti pada saat itu, visinya jelas, yaitu mengubah Bang Yuda Bakti menjadi digital bank. Mungkin di tahun 2019, banyak orang yang akan berkata, oke, digital bank itu sesuatu yang nice to have. Bagus kalau kita punya digital bank di Indonesia. Tapi pada saat tahun 2020, ceritanya jadi berubah. Ceritanya jadi berubah, karena akhirnya semua lebih stay at home, work from home, semua dibikin mau nggak mau harus lewat digitalization, lewat platform, lewat semua channel-channel atau kanal-kanal, yang terdigitalisasi. Jadi, di tahun 2020 judulnya bukan nice to have, tapi jadi it's a must, kalau saya bisa bilang gitu ya. Walaupun dalam hal ini saya juga menyampaikan bahwa bukan berarti bank-bank yang tidak melakukan digitalisasi dalam hal ini menjadi bukan pilihan. Ini masalah pilihan. Jadi, konfren bank masih relevan nggak? Saya masih melihat konfren bank masih menjadi sesuatu yang relevan. Ini masalah pilihan. Dan kami memilih untuk bertransform menjadi digital bank. Nah, lebih lanjut, sebetulnya apa sih visi kami? Kami memakai tagline yang simple. Jadi, mudah untuk ingat. Banking above and beyond. Jadi, dalam hal ini kami mau dengan tagline yang bicara banking above and beyond, kami mau bertransformasi. Kami sedang bertransformasi menjadi lebih dari sekedar bank. Dalam hal ini kami meredefinisikan lagi cara bekerja perbankan dengan menciptakan sistem layanan yang didasarkan oleh kebutuhan. Tadi persis seperti yang disampaikan oleh rekan baik saya, Pak Karim. Jadi, percuma semua dirubah, percuma semua didigitalize, tapi tidak menjawab kebutuhan dari customer dan keinginan dari customer. Especially, apalagi dalam kondisi seperti ini. Saya melihat customer dalam situasi seperti ini mempunyai kebutuhan yang lebih, bisa dibilang lebih besar lagi. Karena biasanya bisa, customer bisa pergi ke bank, bisa bahkan pergi ke mall, bisa melakukan aktivitas secara normal. Nah, dengan kondisi new normal yang kita alami sekarang ini, mau nggak mau, kitanya yang harus proaktif. Bankingnya, perbankannya, bank yang harus berubah, menyesuaikan. Karena kebutuhannya dan keinginan customer-nya makin tinggi. Dan mereka butuh layanan-layanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi, kami dalam hal ini didukung oleh kemajuan teknologi, kami akan memberikan pelayanan keuangan insklusif dalam hal ini berbasis digital yang menguntungkan dan dapat dimiliki semua orang. Bicara mengenai bisnis model, saya bisa gambarkan di dalam satu slide ini. Mungkin ini bicara cukup banyak. Jadi, digital banking service provider. Di sini kami didrive oleh teknologi dan big data. Bicara digital bank, seperti yang disampaikan sebelumnya, bicara tentang tech bank. Tech bank, bicara teknologi. Jadi, sebetulnya produk dan servisnya itu akan at the end of the day pada akhir hari produk perbankan akan sama. Especially dalam hal ini kami, bank neocommerce, akan masuk ke segmen retail dan juga SME. Produk-produk kami tentunya akan menuansa sama. Tapi yang membedakan adalah kami menggunakan teknologi dan juga dalam hal ini ada beberapa juga big data dan juga machine learning. Nah, kalau kami gambarkan bisnis overview atau bisnis modelnya seperti apa? Kami bagi menjadi dua. Kami bilang, kami melayani melalui pertama direct banking dan kedua melalui open banking. Direct banking di sini, kita bicara banking service yang kami sediakan kepada end users. Kepada para end user, ke customer-customer kami melalui channel-channel yang beberapa masih dalam berbentuk fisikal, branches, tapi kami mengubah konsep branches kami. Jadi, cabang konvensional yang selama ini dikenal oleh masyarakat, kami mengubahnya. Seperti tadi saya bilang, visi kami adalah banking above and beyond. Jadi, kita bawa banking yang selama ini dikenal oleh masyarakat Indonesia to the next level. Nah, cabang-cabang ini, nanti saya akan bicara di next slide, itu kami tetap pakai dalam hal-hal ini karena kami juga menyadari proses transformasi kami harus sejalan dengan proses transformasi digitalisasi di Indonesia. Kami sadar, kami menjadi bagian suatu ekosistem besar, yaitu Indonesia sendiri. Nah, kami juga harus bisa menyesuaikan selain dengan kebutuhan customer, kami juga harus menyesuaikan dengan perubahan dan kondisi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia sedang dalam proses bertransformasi menjadi sebuah yang saya mungkin bisa saya bilang digital country. Ada beberapa negara yang sudah bisa mengklaim dirinya sebagai digital country. Indonesia sedang menuju ke sana. Nah, dalam hal itu, kami selain bertransformasi, kami juga melakukan yang namanya transisi. Jadi, kami menjembatani. Jadi, sejalan dengan perubahan dan transformasi dan transisi Indonesia menjadi digital country, kami menyesuaikan. Masih ada beberapa segmen customer kami yang mereka masih membutuhkan datang ke cabang, bertemu dengan manusia, dengan orang-orang, berinteraksi dengan customer service, misalkan, atau dengan pihak banking. Nah, dalam hal ini, kami menangkap aspirasi tersebut dan kami menyesuaikan. Dalam hal itu juga kami bukan berarti akan beroperasi dengan cabang yang jumlahnya banyak. Kami akan membatasi jumlah cabang kami di mana kami akan melihat apakah kehadiran kami bisa berbentuk digital di area tersebut atau kami harus berbentuk fisikal. Itu kami ada kriteria-kriteria tersendiri di dalam menentukan kota-kota atau daerah-daerah yang kami melihat kami harus presence secara fisikal. Di luar itu, kami juga memberikan channel lain, yaitu berupa mobile banking dan internet banking kepada para end-users kami. Jadi, di sini saya bicara tentang end-user service model. Nah, di sisi sebelahnya, yang tentunya akan ada semacam irisan, yaitu kita bicara open banking. Nah, open banking seperti yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya, kita lakukan open banking ini dengan para bisnis partners kami. Jadi, dengan open API yang tadi sudah dibahas, kami juga akan berkolaborasi secara maksimal dengan ekosistem kami, di mana dalam hal ini ada laku-laku. Dan kami juga akan terus berkolaborasi, menjajaki, dan juga melakukan sinergi dengan grup besar Alibaba dalam hal ini. Di mana, seperti mungkin Bapak-Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan tahu, ada beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang Bapak, Ibu, dan Saudara sudah bisa lihat, logonya di sana, adalah perusahaan-perusahaan yang di mana Alibaba Group ada investasi di sana. Nah, kami mau melakukan sinergi dalam hal ini. Tujuannya jelas, supaya kami bisa memberikan yang terbaik kepada customers kami. Kami percaya dengan sinergi dan juga kolaborasi, kami bisa meminimalkan biaya-biaya yang tidak perlu. Jadi, spiritnya bagi kami di BNC bukan berkompetisi, kami berkolaborasi. Kami bersinergi. Karena untuk itulah kami ada. Kita bukan bicara lagi mengenai competing. Jadi, masing-masing kami percaya setiap bank digital yang akan ada di Indonesia atau bahkan yang sekarang sudah ada, masing-masing mempunyai kelebihan. Dan masing-masing mempunyai ciri masing-masing. Jadi, kami lebih suka berkolaborasi dan bersinergi. Memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia at the end of the day. Jadi, kita bicara di sini, gabungan irisan dari dua itu bicara mengenai services infrastructure juga yang akan melayani retail banking, corporate banking dalam hal ini. Corporate di sini lebih mengarah kepada SME. Bukan korporasi, segmen corporate. Sehingga transaction banking yang terjadi dalam hal ini akan melayani semua jenis seperti C2C, B2C, C2B, dan B2B dalam hal ini. Jadi, kita bicara mengenai payment online direct debit, offline card payment, QR payment, TPOB, credits, deposit, cash management, semua akan ada di sana. Termasuk juga kami ke depannya akan melakukan satu sub-bisnis yang kami sebut wealth management melalui apps kami dan juga dalam business model kami. saya akan membagi dalam hal ini, kalau bisa dibilang, the journey kami atau perjalanan kami itu melalui tiga season atau tiga musim. Jadi, saya melihat roadmap selama lima tahun ke depan di mana itu sejalan juga dengan rencana pemerintah melalui BI akan melakukan di tahun 2025 mengenai blueprint sistem pembayaran di Indonesia secara digital. Nah, secara garis besar bisa dibilang bisnis model kami itu akan dibagi melalui tiga musim. Musim pertama adalah di tahun 2021 dan 2022 di mana sejalan dengan pandemi. Ini menjadi suatu momen di mana kami untuk terus memacu menciptakan apa yang kami sebut diversified service. Jadi, service layanan atau bahkan dalam hal ini selain layanan juga produk-produk terdiversifikasi di tahun 2021-2022. Jadi, kami lebih banyak memberikan layanan yang diversified yet integrated untuk kebutuhan customer-customer kami. Jadi, mungkin di sini di slide juga terlihat ada seperti service-service kita bicara top-up, utility meal, transformation, dan ke depannya. Ini merupakan suatu, saya percaya merupakan suatu produk dan service yang tentunya para digital banks yang akan masuk ke retail dan juga mass market tentunya juga akan menuju ke sana seperti yang dipaparkan rekan saya sebelumnya. Jadi, kita bicara mengenai QR payment dalam hal ini, QRIS, direct debit payment untuk pembayaran di merchant seperti yang beberapa sudah terjadi di Indonesia. Tapi di luar itu, kami juga memberikan service yang bukan hanya sudah ada di Indonesia sekarang ini atau bahkan sudah dilakukan oleh rekan-rekan lain sebelumnya. kami juga memberikan layanan-layanan lain berupa news feeding. Jadi, informasi-informasi sekaligus juga kami sebagai kami menyadari bahwa digital bank di Indonesia itu sesuatu yang baru. Jadi, tugas kami sebagai first mover yang melakukan langkah pertama menancapkan fondasi sebagai digital bank, the true digital bank di Indonesia. Mau tidak mau, kami harus juga melakukan apa yang namanya edukasi kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada customer-customer kami terutama. Jadi, kami juga memberikan news feeding dalam hal ini tanpa bersifat menggurui, tapi kami juga memberikan informasi news feeding sekaligus juga edukasi. program loyalty juga menjadi salah satu poin yang kami masukkan. Di samping juga ada tambahan-tambahan lainnya seperti point mouse dan juga lain-lain menarik lainnya. Jadi, dalam hal ini mungkin kalau saya pinjam isilah Pak Karim ada beberapa features-features yang seperti misalkan kantong atau apa. Nah, itu juga pada akhirnya itu juga akan ada di apps kami. Mungkin masalah namanya saja. Karena kami pada akhirnya sama sejalan bahwa kami berusaha memberikan yang dibutuhkan dan yang terbaik dari kami untuk user kami. Di tahun 2023, target kami adalah lebih memperkuat transaksi ekosistem. Jadi, ini saya bisa bilang season kedua kami, yaitu stronger ekosistem transaksi. Kami memperkuat. Jadi, kami bukan hanya sibuk membangun value kami sendiri, bisnis kami sendiri, tanpa memberikan kontribusi kepada para partner-partner kami dan juga kepada nasabah kami dan user-user kami. Di slide ini, saya mau bicara bahwa seperti yang tadi disampaikan, kolaborasi dalam hal ini dengan fintech, P2P, dalam hal channeling, tadi sempat disampaikan kepada manusia, itu kami sudah lakukan. Dan dalam hal ini, kami juga melalui platform kami, kami sudah mulai melakukan transaksi-transaksi dengan beberapa P2P yang cukup terkenal di Indonesia, dan mereka mempunyai bisnis yang sangat bagus di Indonesia, dan kami saling menunjang dalam hal ini. Jadi, kalau di slide ini, kita bisa lihat, saya mau sampaikan bahwa dari sisi buyer, customer, yang misalkan mereka buyer, mereka juga bisa melakukan transaksi-transaksi seperti digital payment, mereka juga bisa sebagai boror, mereka bisa melakukan auto debit, dan juga semua kebutuhan-kebutuhan mereka, personal credit, dan juga transaksi-transaksi yang melibatkan bisnis mereka, kalau misalnya di sebelah kiri, customer kami yang menjadi seller, mereka juga bisa melakukan transaksinya, disbursement bisa melalui apps kami. Jadi, dalam hal ini, kami mau membuat suatu transaksi ekosistem yang rounded, yang bulat. Jadi, apps kami bisa menjawab semua kebutuhan customer kami, baik mereka sebagai end user, yang melakukan transaksi sebagai buyer, mereka juga bisa sebagai boror, atau lender, atau seller. Kita akan menjawab semuanya itu, melalui beberapa, melalui digital payment, yang kita sudah sama-sama ketahui, jadi virtual account, direct debit, saya rasa itu sudah cukup common, dan lalui disbursement juga escrow account, terutama untuk customer-customer kami yang P2P, dalam hal ini, dalam mereka mengelola aliran dana mereka, automatic debit, dan juga online transfer. Sandra, waktu kurang 5 menit Pak Sandra. Saya percepat ya Pak. Apa yang menjadi target kami, fokus kami 2024-2025, yaitu pengembangan yang stabil, dan pengembangan inovasi. So, mungkin in simple termsnya, stable and sustainable growth in innovation. Jadi, 2024-2025 and beyond. Target kami, fokus kami adalah, jelas, kami melayan generasi muda, small ticket size, and tech driven. Kami, inspirasi kami adalah seperti contoh-contoh sukses Global Bank yang tadi sempat disebutkan, contohnya WeBank, N26, Repolute, dan juga New Bank. Next. Nah, ini mungkin saya bahas sekilas mengenai, jadi BNC ada kantor cabang. Nah, kami juga sejalan dengan rancangan POJK yang sejauh ini kami sudah mengikuti draftnya dan juga perkembangannya. Jadi, kantor cabang yang kami bikin itu, kami sebut kantor cabang atau yang sejenis dengan itu. Maksudnya adalah bahwa kami akan melakukan pembukaan beberapa, bisa dibilang, physical. Contohnya, seperti yang mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tahu, kami hadir di Asta Mall, yaitu dalam bentuk Neo Digital Lounge. Berikutnya, kami akan hadir dengan istilahnya Neo Hype Brands. Jadi, brand yang hype. Jadi, memberikan konsep di mana customer datang tidak berasa seperti datang ke bank. tapi mereka bisa melakukan semua transaksi perbankannya, bahkan transaksi sosialnya mereka, misalnya mereka bisa social interaction. Dalam hal ini, kami melihat ke depannya, pasca pandemi, kami menyiapkan itu. Dan juga apa yang kami sebut untuk customer-customer, yang mungkin hanya untuk istilahnya, punya waktu sebentar dan harus pergi lagi, kami menyiapkan apa yang namanya Neo Pop booth, di mana hadirnya seperti booth-booth. Jadi, customer bisa datang, transaksinya selesai, mereka bisa pergi. Mungkin para bikers dalam hal ini bisa mampir ke tempat-tempat seperti itu. Information di architecture and capital. Saya akan bahas cepat di dalam hal ini, mungkin beberapa sudah sempat dibahas di media, kami bekerja sama dengan beberapa mid-range structure dalam hal ini. Kami mau memastikan, seperti saya bilang, kami memberikan yang terbaik ke customer. Dengan bekerja sama dengan mitra infrastruktur ini, bukan berarti kami tidak membangun sendiri. Justru kami bekerja sama dan kami melengkapi. Karena kami sadar, kami juga melihat, contohnya seperti Sunline, Sunline Master International, ini adalah salah satu partner WeBank, di belakang kesuksesan WeBank. Dalam hal ini, Sunline menjadi mitra kami, yang mendukung kami untuk menyediakan layanan cloud di lingkungan pengembangan kami untuk sistem A, supaya lebih efisien dalam menggunakan server fisik. Ensen, dalam hal ini, kami menggunakan apa yang kami sebut di DSQL. Itu merupakan menjadi suatu arsitektur database terbaru yang bisa memetakkan database secara distributed and scalable. Alicloud, mungkin saya tidak akan bahas lebih jauh. Huawei menjadi partner kami dalam hal infrastruktur fisikal. Karena kami melihat di beberapa industri lain, non-perbankan, nama mereka sudah cukup tested dalam hal ini. Aras digital di media juga sudah sempat disampaikan, mereka menjadi mitra dalam menyediakan bagai solusi digital atau payment gateway dengan beberapa merchant-merchant. Jadi, ini beberapa bicara infrastruktur. Kami juga, selain membangun sendiri infrastruktur kami, kami juga meleverage dan bekerjasama dengan beberapa nama-nama besar yang sudah punya kekuatan di bidangnya masing-masing. Mengenai permodalan. Kami sadar dengan semua rencana kami yang saya sampaikan sebelumnya, sebagai penutup dari sisi permodalan, apa yang akan terjadi? Kami menyadari bahwa untuk menjadi besar itu modal. Kami sudah melewati, Alhamdulillah, kami sudah berhasil merampungkan right issue kami kemarin, 250 miliar. Kami sedang dalam proses right issue kami yang berikutnya sekarang ini, di mana kami merencanakan untuk menaikkan modal kami untuk mensupport semua rencana-rencana dan juga investasi bisnis kami, memberikan yang terbaik, yaitu dengan melakukan right issue sebesar 1,5 sampai 2 triliun. And next-nya, kami juga akan melakukan right issue lagi, masih di tahun 2021 rencananya, yaitu minimal sebesar 2 triliun. Semua permodalan ini kami sudah masukkan dalam perhitungan kami untuk memastikan kita menunjang kami punya sustainable growth ke depannya. kemudian paparan saya, semoga bisa menjadi masukan dan juga bahan diskusi, insight buat bapak-bapak dan ibu, dan juga para saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Selamat siang.